Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, meresmikan fasilitas podcast Angkatan Darat yang dikelola oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat. Alhamdulillah, hari ini ruang podcast tersebut sudah bisa dioperasonalkan. TNI Angkatan Darat, TNI ini banyak kita perbuat. Saya bilang, kalau tidak diekspos, ini percuma. Oleh karenanya, perlu ini, perlu podcast ini untuk mengekspos, biar orang lain itu tahu, oh, yang dikerjakan Angkatan Darat ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 12 Desember 2022, pukul 13.35, waktu Indonesia Barat, ketika podcast saya nyatakan resmi penggunaannya. Setelah acara peresmian fasilitas podcast TNI Angkatan Darat, KASAT, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, berkesempatan untuk melaksanakan podcast perdana dengan pemandu podcast Kolonel Cavaleri Susanto. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, rekan-rekan Kartika Podcast, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini sungguh satu kebanggaan bagi kami, Dinas Penerangan Angkatan Darat, dan saya khususnya. Dan hari ini, saya sebagai host pertama kali di Kartika Podcast, Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dan di hadapan saya sudah hadir pimpinan saya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI, Dr. Dudung Abdurrahman. Kita akan bertanya-tanya tentang apa yang melatar belakangnya pendirian Kartika Podcast, dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan TNI Angkatan Darat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih, Bapak, sudah hadir di sini. Saya sebenarnya grogi, Bapak, terhadapan dengan Bapak. Ini luar biasa, siap. Karena baru pertama kali ini, siap. Mohon izin, Bapak, ini sungguh satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Dan ini merupakan ide yang luar biasa, ide berlian dari Bapak, dan inisiasi tentang berdirinya Kartika Podcast ini kan dari Bapak. Mungkin apa yang melatar belakang ini, Pak? Oke, terima kasih, Pak Susanto. Bahwa ide awalnya untuk membuat podcast ini, menurut saya sangat penting, karena di era globalisasi saat ini, media ini sudah sangat terbuka. Siap. Ya, seluruh rapisan masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat yang sangat rendah sudah menggunakan media. Siap. Media apapun, memberitakan tentang apapun, ini dengan sangat mudah. Baik yang positif, maupun yang negatif. Nah, menurut saya penting bagi seluruh rakyat bahwa TNI Angkatan Darat, banyak hal-hal yang sudah diperbuat saat ini. Ya, artinya kalau kita berbuat dan kemudian kita tidak terekspos dan kita tidak diketahui oleh rakyat, oleh kalangan, ya percuma, kita capainya saja. Siap. Nah, di awal-awal saya menjabat, saya mengeluarkan tujuh perintah harian kasat yang menonjol itu yang kelima dan keenam. Yang kelima itu TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Siap. Dan yang kedua, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun dia bertugas dan berada. Artinya, banyak yang sudah kita lakukan, baik karya bakti skala besar, baik TMI, MD skala besar, baik kegiatan-kegiatan KBK, kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan, awal-awal saya menjabat itu, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Pak Dudung, ada dua tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah, sejahterakan masyarakat dengan membantu pemerintah daerah. Yang kedua, sejahterakan prajurit. Artinya, pasca COVID-19 ini kan banyak masyarakat yang terdampak. Maka, langkah-langkah saya dari tujuh perintah dan kasat itu, kita melakukan ketahanan pangan. Kemudian, yang kedua, menunggal air. Kemudian, saya sebagai Bapak Asus Tanting. Kemudian, saya kemudian jadi mengkoordinasi juga tentang food estate. Kemudian, banyak kegiatan-kegiatan lain. Yang sekarang lagi terkenal adalah Bapak Binsa masuk dapur warga. Artinya, jangan sampai ada warga hari ini masih belum makan. Nah, disitulah tanggung jawab TNI membantu pemerintah daerah sesuai dengan perintah Presiden. Begitu juga, kegiatan-kegiatan kesejahteraan prajurit. Saya cek, di awal-awal, saya menjabat, prajurit kita masih bajunya beli, sepatunya beli, kaus kakinya beli, helmnya aja beli. Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi, kalau menurut saya. Nah, akhirnya, salah satunya lagi yang saya lakukan, saya memberikan susu serdadu. Nah, biar prajurit ini sejahtera. Dan bahkan, ini dalam waktu dekat, kita akan dibagi PDL terbaru. Kemudian, PDL TNI ini dua setel. Kemudian, training, sepatu, gratis semuanya. Nanti akan diberikan kepada kita. Nah, ini pun semua prajurit pun harus tahu. Artinya, apa yang dilakukan, seperti penanggulangan bencana alam di canjur, betul-betul prajurit kita berbuat di lapangan. Itu yang masyarakat pun harus tahu, bahwa TNI Angkatan Darat ini banyak berbuat. Dan orang-orang, dan orang pertama yang berbuat untuk menanggulangi bencana alam itu. Dan nanti akan saya berikan penghargaan bagi mereka-mereka yang sudah melakukan tugas-tugas seperti itu. Oleh karena ini, sangat penting kalau menurut saya podcast ini, agar masyarakat luas itu bisa tahu tentang apa yang sudah kita lakukan. Demikian, Pak. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Jadi, kami, Dinas Penerangan Angkatan Darat akan selalu menjaga ruang podcast ini untuk bisa memberikan informasi-informasi, bahkan edukasi ke depan kepada masyarakat dan kepada prajurit. Kemudian, Bapak, ini mungkin sedikit sebenarnya pertanyaan ini. Harapan, Bapak, untuk yang TNI Angkatan Darat ke depan ini, Bapak? Ya, harapan saya TNI Angkatan Darat semakin maju, semakin dikenal. TNI Angkatan Darat juga, saya sering sampaikan kepada seluruh prajurit bahwa kalian harus dicintai oleh rakyat. Tetapi yang lebih hebat lagi kalian harus mencintai rakyatnya. Karena itu, TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat. Jadi, ke depan TNI Angkatan Darat bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif untuk masyarakat. Karena suatu ketika nanti rakyat itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan nanti, silakan nanti Mas Anto, prajurit-prajurit kita yang berprestasi, kemudian prajurit-prajurit kita yang sangat menonjol, menolong rakyat, seperti yang pernah ada yang menolong korban banjir, ada yang menolong orang tenggelam. Bisa ditanya di sini langsung, sehingga orang lain akan tahu bagaimana sih kronologisnya kejadian seperti itu. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Jadi, ini ke depan akan lebih banyak lagi informasi-informasi yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat khususnya kepada masyarakat. Terima kasih, Bapak. Bincang-bincang sikat ini luar biasa. Bisa ini bisa memberikan pencerahan buat kami juga, dan akan kami berdomani ke depannya. Terima kasih, teman-teman semuanya, yang ada di seluruh Indonesia. Demikian tadi, bincang-bincang singkat saya dengan Kepala Stab, TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kartika Podcast, TNI Angkatan Darat, di hati rakyat. Terima kasih, Bapak.